Diduga mengerahkan sejumlah panitia pemilihan tingkat kecamatan hingga desa untuk memenangkan pasangan capres nomor 3 Ganjar Mahfud, seorang komisioner KPU Wonosobo Jawa Tengah dilaporkan kepada Bawaslu. Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan koalisi masyarakat peduli pemilu bersih atau kompilasi mendatangi kantor Bawaslu Wonosobo. Mereka melaporkan seorang komisioner KPU Wonosobo yang diduga telah mengerahkan sejumlah PPK untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Laporan ini diterima langsung oleh komisioner Bawaslu Wonosobo dan sejumlah petugas Gakumdo. Koordinator koalisi Abdul Holik Arief menyatakan dalam laporan pihaknya juga menyerahkan barang bukti berupa foto pertemuan dan rekaman pembicaraan. Telah diserahkan sejumlah uang, sejumlah untuk sejumlah desa. Kalau tidak keliru, 10 kecamatan PPK dan BPS 122 BPS. Ini sesuatu yang tidak bisa didiamkan. Karena dalam rekaman yang sudah kami dengarkan berkali-kali, selain untuk pemenangan 0-3, ternyata model yang sama dilakukan hampir di seluruh Jawa Tengah.